selamat menikmati 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 akan mengundang datangnya hama misalnya kutu putih, kutu kebul dan sebagainya jadi pencahayaan juga memegang peranan yang penting kemudian air tips yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam menanam murbe ini adalah kebutuhan airnya murbe ini adalah tanaman yang apa ya dia butuh air tapi tidak terlalu banyak jadi saya menyiramnya ini cukup dengan air kolam yang ada di bawah pot itu karena ini berada di tepi kolam saya menyiram tidak setiap hari hanya 2 hari sekali kadang-kadang 3 hari sekali nah kondisi ini kadang-kadang juga seringkali merangsang munculnya pembungaan 2-3 hari baru saya siram jadi kondisinya itu tetap cukup air tapi tidak becek ya tidak lembab itu tips yang ketiga kemudian tips yang keempat pemangkasan ini pernah saya pangkas itu 2 kali ya sejak tanam itu saya lakukan pemangkasan begitu selesai pemangkasan biasanya akan diikuti dengan munculnya percabangan dan pembungaan jadi pemangkasan ini untuk menghilangkan dominasi auksin yang ada di pucu supaya dahannya tidak panjang sekali ya dan supaya ada percabangan jadi saya pangkas biasanya nanti akan muncul percabangan yang diikuti bunga ya pembungaan seperti juga pada tanaman buah yang lain biasanya tujuan dari pemangkasan pemangkasan adalah seperti itu jadi pemangkasan adalah hal penting untuk murubai ini ini mau dipangkas tapi terus menerus berbuah jadi saya belum sempat pangkas lagi sampai menjuntai-juntai ini di tepi kolam nah tips yang terakhir adalah pemupukan saya melakukan pemupukan rasanya baru 2 kali ya karena media tanamnya ini sudah bagus kayak dengan unsur hara jadi saya lakukan pemupukan ini hanya penambahan pupuk kandang aja pupuk kotoran ayam yang sudah benar-benar kering saya tambahkan itu hanya 2 kali awal musim penghujan dan awal musim kemarau nah itu sahabat langkah-langkah sederhana dalam merawat buah murbe supaya rajin berbuah walaupun ditanam di pot selamat menikmati terima kasih terima kasih sahabat semua sudah berkenan menyaksikan tayangan ini semoga tips-tips yang saya sampaikan bermanfaat salam hijau selamat berkebun semoga berkat selamat menikmati